...partai Nasdem sudah tiba di depan gedung KPU untuk selanjutnya akan segera melakukan proses administrasi dengan disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU di lobby utama kantor. Sejumlah fokus utama tentunya menjadi bagian dari konsolidasi dari sejumlah partai, namun kami mengutip dari hasil mewawancarkan kami Marisinal Tumundo yang tadi menaikkan kepada Sekretaris Jenderal Partai Nasdem kemudian Wakil Ketua Partai Nasdem dan juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Nasdem yang menyatakan bahwa memang konsolidasi terus dilakukan oleh Partai Nasdem untuk membantu pemenangan dan juga tentunya mendapati target yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya. Dan terkait dengan sejumlah target lain diantara keterwakilan perempuan dikatakan juga demikian dan ini pun menjadi salah satu prioritas utama yang tentunya akan dibahas dan menjadi prioritas oleh Partai Nasdem dalam proses kali ini. Kita melihat bagaimana saat ini perwakilan dari Partai Nasdem untuk segera masuk ke dalam gedung KPU karena memang terkait dengan peraturan yang sudah disampaikan hanya perwakilan saja yang boleh masuk untuk ke dalam gedung KPU untuk melakukan proses pendaftaran dan juga penyerahan administrasi lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.